Selamat pagi, pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan sejumlah informasi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan di RSPAD yang akan dijalani oleh pasangan Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar. Situasi terkini yang Anda lihat di layar kaca Anda merupakan suasana di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat di mana beberapa saat yang lalu kita sudah melihat kehadiran dan kedatangan dari Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Memang pada pukul 7 ini merupakan waktu yang sudah disediakan oleh RSPAD Gatot Subroto kepada pasangan Amin untuk memulai rangkaian tes kesehatan yang akan dijalani. Perkiraannya akan dimulai pada pukul 7 pagi ini dan akan selesai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat sehingga membutuhkan waktu kurang lebih selama 10 jam. Memang kita ketahui pemeriksaan bahwa memang pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu persyaratan tahapan yang ditentukan oleh KPU kepada seluruh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di pembelian presiden tahun 2024. Semua capres dan cawapres akan menjalani pemeriksaan kesehatan ini. Dan pasangan Amin, pasangan dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari ini. Kenapa kemudian pasangan ini yang menjadi yang pertama menjalani tes kesehatan pemeriksaan? Karena memang pasangan Amin merupakan pasangan capres-capres pertama yang mendaftar di KPU tepatnya pada tanggal 19 Oktober beberapa hari yang lalu pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat pasangan Amin sudah mendaftarkan diri ke KPU dan langsung mendapatkan jadwal untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari ini tanggal 21 Oktober 2023. Pemeriksaan untuk membahas mengenai pentingnya tes kesehatan yang dijalani oleh pasangan Amin pada hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group ada Mas Ade Aloi. Mas Ade, selamat pagi Mas Ade, apa kabar Mas Ade? Mas Ade kita sudah saksikan bersama ya ada pasangan Amin sudah masuk ke RSPAD Gatot Subroto mereka akan menjalani tes pemeriksaan kesehatan, salah satu tes yang memang wajib dijalani oleh semua capres dan juga cawpres yang akan berkontestasi di tahun 2024 nanti. Mas Ade, ini pemeriksaan kesehatan formalitas saja ataukah memang punya arti penting yang betul-betul harus menjadi pencermatan kita semua? karena sulit membayangkan begitu ya, capres-cawpres ini akan gagal begitu di tes kesehatannya saya nggak pernah tahu, nggak pernah dengar ada begitu capres-cawpres yang gagal begitu dalam tahapan pemeriksaan kesehatan ini Mas Ade bagaimana? Ya, pemeriksaan kesehatan ini merupakan rangkaian ya, rangkaian dari menuju kontestasi setelah dua pasang calon, Anies dan Muhaimin, kemudian besok Ganjar dan Mahfud MD akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto ini merupakan rangkaian yang memang harus dilalui ya jadi ini juga merupakan amanah dari pasal 169 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu jadi ini rangkaian yang harus dilalui dan pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sekali ya, bagaimana nantinya para capres ini dipastikan ya bisa melakukan tugas-tugas yang sangat besar ya tidak hanya tekanan-tekanan yang sifatnya fisik ya, mobilitas yang tinggi tetapi juga secara personality juga ini harus mumpuni ya, seperti itu jadi kita berharap bahwa sesuai dengan editorial hari ini, kesehatan prima pemimpin bangsa bahwa pemeriksaan ini harus betul-betul memang serius ya, serius dan independen itu penting saya kira harus kita garis bawahi nah ada yang berbeda pada pemeriksaan kesehatan capres ya, capres pada pemilu kali ini yang sebelumnya ada ikatan dokter Indonesia dilibatkan sejak 2004 tetapi sekarang tidak lagi dilibatkan karena berdasarkan Undang-Undang Kemen Kementerian Kesehatan yang baru tahun ini, tahun 2023 disitu disebutkan bahwa ID adalah bukan salah satunya organisasi kesehatan ya jadi barangkali dari KPU agar tidak menimbulkan dispute, jadi tidak dilibatkan tapi kita berharap bahwa dengan tidak dilibatkan Ikatan Dokter Indonesia di mana sebelumnya ID membentuk sebuah tim untuk melakukan pemeriksaan kita berharap para pemeriksa, para dokter-dokter di RSPAD betul-betul independen ya independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun karena menurut saya sangat penting sekali jangan sampai kemudian karena katakanlah main mata atau seperti apa gitu menghadap penekatan-penekatan dari calon-calon tertentu ini kemudian diloloskan ini menurut saya sangat-sangat berbahaya gitu loh, seperti itu dan pemeriksaan kesehatan ini kalau saya lihat dari keputusan KPU ya nomor tahun 2018 dan sekarang masih digunakan itu luar biasa ya kan ada 16 pemeriksaan ya jadi fungsi organ, kemudian kepribadian dan sebagainya sampai pembuluh darah, jantung dan sebagainya ini menurut saya sempurna ya dari sisi detail-detail pemeriksaan yang harus dilalui ya ini luar biasa ya ini kalau lolos luar biasa gitu loh nah tetapi bagaimana kalau misalnya tidak lolos dan tidak lolosnya diberikan kesempatan lagi artinya ditawarkan nanti mau mengulang atau memang mau menyerah seperti itu ya ini saya kira langkah yang memang harus dilalui dan itu ada surat keputusannya ya jadi rangkaian-rangkain ini merupakan sebuah apa namanya upaya bagaimana KPU ini sebagai penyelenggaran negara menghasilkan calon presiden dan calon wakil presiden yang memang mumpuni ya kuat secara fisik dan kita juga menginginkan tentu saja rakyat Indonesia menginginkan bahwa seorang presiden itu seorang calon presiden harus betul-betul menjadi apa ya menjadi contoh gitu ya contoh dalam arti bagaimana menjaga kesehatannya gitu bagaimana kesehatannya kekuatannya stamina-nya kepribadiannya pemikirannya gitu jadi aspek kognitif kemudian afektif dalam psikomotor ini harus ada dalam pada diri seorang capres dan cawapres seperti itu ya karena memang ada peribahasa ya Mas Ade dalam tubuh yang kuat terhadap terdapat jiwa yang sehat juga begitu lah tapi bisa tidak kemudian dari pemeriksaan kesehatan ini kita juga bisa diukur atau mengukur mengenai kesehatan emosionalnya nah ini kan juga penting ya Mas Ade ya tapi kita akan bahas itu nanti Mas Ade saya akan lihat dulu informasi paket ini untuk Anda pemirsa calon presiden dan calon wakil presiden akan memulai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar akan diperiksa pada hari ini Sabtu 21 Oktober sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada hari Minggu 22 Oktober besok dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang diatur tentang syarat-syarat untuk penyelonan kendiri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024 dan calon wakil presiden 2024 ini adalah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 21 Oktober 2023 dengan tema kesehatan prima pemimpin bangsa Kesehatan prima pemimpin bangsa calon presiden dan calon wakil presiden akan memulai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar akan diperiksa pada hari ini Sabtu 21 Oktober sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada minggu 22 Oktober dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 telah diatur tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024 Capres 2024 dan calon wakil presiden 2024 atau Cawapres 2024 Salah satu syaratnya adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika Panduan teknis pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam SKKPU nomor 1004 garis miring pl.02-2-kpt garis miring 06 garis miring KPU garis miring 8 Romawi garis miring 2018 pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres mutlak diperlukan karena mereka adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu jasmani dan rohani agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan negara dan bangsanya status kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial assessing physicians yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu yang anggotanya terdiri dari para dokter akli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya definisi kesehatan dalam pemeriksaan capres dan cawapres merujuk kepada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis berdasarkan ketentuan SKKPU untuk pemeriksaan kesehatan jasmani diantaranya menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu capres dan cawapres juga akan diperiksa dengan diagnostic interview for psychosis atau DIP untuk menilai gangguan psikotik dengan teknik wawancara semi terstruktur oleh psikiater selain itu juga ada pemeriksaan gangguan fungsi eksekutif untuk mengetahui ketidakmampuan untuk mengambil keputusan gangguan kepribadian juga diperiksa untuk mengetahui perilaku dan pengalaman subjektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya pervasif dan tidak fleksibel gangguan komunikasi capres dan cawapres juga akan diperiksa misalnya gangguan bicara dan bahasa aviasi motorik dan sensorik ekspresif dan reseptif selanjutnya ada Minnesota Multifasic Personality Inventory atau MMPI untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat total ada 16 jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang harus dilalui capres dan cawapres namun kemudian pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres pada kali ini tidak melibatkan ikatan dokter Indonesia atau IDI yang sejak pemilihan presiden 2004 dilibatkan karena terbentur undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menyebut bahwa IDI bukan satu-satunya organisasi kesehatan dan profesi dokter yang diakui secara nasional dan internasional kita berharap tidak dilibatkannya IDI dalam memeriksa kesehatan jasmani dan rohani para capres dan cawapres tidak mengurangi independensi tim pemeriksa nantinya independensi tim pemeriksa ini sangat penting terkait imparsialitas independensi dan profesionalitas mereka tim pemeriksa kesehatan jangan main mata dengan capres dan cawapres terkait kesehatan mereka karena tugas dan tanggung jawab duet pemimpin bangsa ini sangat besar tekanan kerja tak hanya bersifat fisik juga sikis jangan berharap secara fisik sehat tetapi secara sikis tidak sehat misalnya baperan emosional bahkan temperamental kondisi sikis yang tidak sehat dipastikan akan gagal menjalankan tugas bahkan akan menciptakan mudarat dalam kepemimpinannya begitu pula bila secara sikis sehat tetapi secara fisik lemah akan gagal pula menjalankan tugas yang sangat berat itu menjadi pemimpin bangsa akan menjadi contoh bagi bangsa ini bahwa kesehatan anak bangsa harus paripurna sehat jasmani dan rohani kesehatan paripurna ini tak bisa ditawar-tawar lagi kembali menyaksikan situasi dan kondisi terkini di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat di mana pasangan Anies Baswedan bersama Buahimin Iskandar menjalani tes kesehatan proses pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung dimulai pada pukul 7 pagi tadi dan akan diperkirakan usai pada pukul 17 UWIB informasi yang kami dapatkan dari KPU menyatakan bahwa usai pasangan Amin sudah hadir di RSPAD Gatot Subroto pertama-tama mereka akan melakukan registrasi setelah mereka melakukan registrasi lalu akan ada konferensi pers yang disampaikan oleh pasangan Amin ini kepada Awak Media nah suasana yang anda saksikan ini kami masih menunggu apakah memang pemeriksaan apakah konferensi pers itu akan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak Mas Adi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat apakah memang pemeriksaan kesehatan ini juga bisa mengukur kejiwaan seseorang tingkat emosional seseorang itu kan juga sangat penting ketika menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia selain aspek fisik harus betul-betul kuat karena memang harus tugas dari presiden dan wakil presiden nanti itu kan memang mobilitasnya tinggi yang lebih penting lagi adalah soal kepribadian dalam pemeriksaan kesehatan ini memang unsur pemeriksaan kepribadian atau pengejiwaan memang ada di situ namanya diagnostik interview for psikosis itu dilakukan oleh psikater disitu akan diukur bagaimana tingkat stabilitas emosi calon wakil presiden dan calon wakil presiden ini nah ini saya kira sangat penting sekali jadi kombinasi antara fisik dan mental ini harus betul-betul terjaga atau harus betul-betul hati jangan sampai kemudian ada gangguan gangguan mental ini saya kira juga harus betul-betul ditekankan karena presiden dan wakil presiden kualitasnya harus sama kesehatan jasmani dan rohaninya ini harus sama derajatnya harus sama yang sampai jomplang yang satu kuat yang dua lemah apakah kemudian yang satu normal bagus kepribadian yang satu ada gangguan ini ini berbahaya ini kita kembali menyaksikan pasangan Amin Manis Presiden dan Mohamin Iskandar yang sudah mengenakan kimono yang biasanya dikenakan ketika pasangan bakal calon presiden dan bakal calon presiden bakal calon wakil presiden akan menjalani rangkaian tes kesehatan pada pagi hari ini beberapa kali Anies Baswedan bersama dengan Mohamin Iskandar mengacungkan jempol sebagai tanda untuk siap menjalani pemeriksaan kesehatan pada pagi hari ini Mas Ade Anda menilai mengenai kesiapan Mas Anies dan Husmin dalam menjalani pemeriksaan seperti apa apakah memang Anda ada kekhawatiran begitu ya bahwa pasangan ini akan tidak lolos begitu dalam pemeriksaan kesehatan Mas Ade kalau dari pergerakan masalah sosialisasi kemarin saya tidak pernah dengar kedua calon ini calon presiden dan calon wakil presiden ini ada gangguan kesehatan gangguan kesehatan paling gangguan mental tidak ada tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat mudah-mudahan pasangan amin bisa menjalani tes kesehatan dengan baik tadi menarik yang disampaikan oleh pertanyaannya sejauh mana pemeriksaan yang sifatnya fisikis ini ini memang sangat detail misalnya ada di situ pemeriksaan tentang fungsi eksekutif eksekutif maksudnya adalah sejauh mana calon presiden dan calon presiden ini mengalami gangguan pengambilan keputusan sampai pada tahap itu ini orangnya ragu gak sih calonnya orangnya peragu gak sampai sedetail itu kemudian juga bagaimana adaptasinya kalau misalnya ada gangguan maladaptif rendah penyesuaian dirinya terhadap lingkungan apalagi lingkungan baru misalnya ini juga terganggu juga perjalanan sebagai calon presiden jadi dari 16 pemeriksaan ini menurut saya luar biasa paripurna untuk menjadi seorang calon presiden dan calon presiden fisiknya kemudian juga mentalnya detail mentalnya ini diperiksa oleh tim psikater RSPAD yang kita tahu kredibilitasnya juga sangat tinggi dokter-dokter di RSPAD rujukan dari banyak rumah sakit seperti itu Mas Ali tapi kira-kira dampak yang akan muncul apa efeknya kalau kita memiliki calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki kadar emosional yang stabil itu bahayanya akan seperti apa sih kedepannya Mas Ali resikonya seperti apa bahayanya jelas ketika dia me-exekusi program kerja kemudian mungkin otaknya tidak sampai apalagi kemudian emosi stabilitas kejiwanya juga rendah misalnya ini sangat-sangat berbahaya dan juga kalau kita lihat secara dalam human relation misalnya kalau ada gangguan kepribadian ini kan juga sangat berbahaya apalagi misalnya ketika tampil di forum-forum internasional secara karena gini secara alam bawah sadar misalnya dia menampilkan kepribadiannya misalnya suka marah-marah ini kan juga mengganggu mengganggu nama baik negara kita juga di forum-forum internasional misalnya seperti itu kan misalnya kita di sejumlah negara kita lihat ada memang ada calon presiden yang kemarahannya itu ditunjukkan secara vulgar emosional dengan kebrak-kebrak kemudian juga dengan kata-kata yang kasar misalnya itu kan kita lihat juga kan di sejumlah negara misalnya ini kan juga akan mencemarkan nama baik negara juga gitu kan kalau memang seorang presiden tampil seperti itu oke memang kita mengendaki ada presiden dan wakil presiden yang tetap tenang begitu ya ketika kemudian menjalankan tugasnya nanti ketika menjabat sebagai kepala negara kami punya pernyataan Mas Ade dan juga pemirsa dari ketua KPU berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan hari ini kita akan dengarkan bersama penyataan dari ketua KPU HSE Masyari berikut ini nanti begitu beliau-beliau bakal pasangan calon sudah sampai ke sini segera masuk ke ruangan ganti pakaian atau baju yang akan digunakan untuk serangkaian pemeriksaan dan nanti akan diberikan kesempatan keluar sebentar untuk menyapa teman-teman jurnalis dan nanti sore setelah rangkaian pemeriksaan selesai mungkin baca asar ya Pak sekitar jam 4 nanti akan diberikan kesempatan bakal pasangan calon untuk menemui teman-teman jurnalis untuk menyampaikan semacam konferensi pers begitu ya tentang apa saja yang telah dilakukan mulai dari pagi sampai kira-kira jam 4 sore RSP Adi Gadus Broto siap untuk melaksanakan mandat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemeriksaan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum tahun 2024 pemeriksaan ini intinya supaya bisa melaksanakan undang-undang yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden itu harus sehat jasmani sehat rohani dan bebas dari penggunaan narkoba ada pun tim dokter yang melakukan pemeriksaan kami juga selain dari RSP Adi juga dari kolegium terkait dalam hal ini kami sudah bersurat pada Menteri Kesehatan dan telah memperoleh jawaban dari semua ketua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada pemeriksaan hari ini kurang lebih sekitar 50 orang dokter baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 jam sampai 10 jam sangat tergantung dari pengisian MMPI-nya dan sebagainya ring waktunya demikian kemudian prinsip dari pemeriksaan yang kami laksanakan profesionalisme independensi dan juga pemeriksaan ini dapat dipercaya ini menjadi hal yang sangat basic dan sangat prinsip dan rutin telah kami laksanakan di RSP Adi Gatut Subroto Pemirsa Itulah Tadi pernyataan disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari bersama dengan Kepala RSP Adi Gatut Subroto Jakarta Pusat Letnan Jenderal Budi Sulistia kami akan kembali saya jadwal berikut ini polusi bikin gampang batuk tenggorokan gatal solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah aman dan berhasil agar daya tangan tubuh kuat dan gak masuk angin orang pintar minum tolak angin Pemirsa Kembali lagi bersama kami di Editorial Media Indonesia di dalam Breaking News Metro TV kami masih terus mengadakan informasi-informasi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di RSP Adi Gatut Subroto kita akan memantau bagaimana situasi dan kondisi terkini pasca pasangan Amin memulai tes pemeriksaan kesehatannya di RSP Adi Gatut Subroto di sana sudah di rekan kami Andromeda Arizal di RSP Adi Gatut Subroto Andromeda saya ingin memastikan berdasarkan pernyataan tadi dari Kepala RSP Adi Lieutenant General Budi Sulistia yang mengatakan bahwa ada perkiraan pemeriksaan kesehatan ini akan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat apakah memang betul akan selesai 16 waktu Indonesia bagian Barat ataukah memang ada kemungkinan bisa mundur sampai ke 17 waktu Indonesia bagian Barat mau informasinya Andromeda silakan Ya Egan dan juga Pemirsa betul sekali bahwa pemeriksaan terkait dengan cek kesehatan dari calon presiden Koalisi Perubahan Anis Asit Baswedan dan juga Agus Muhaymin ini tadi sudah berlangsung kurang lebih pada pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Barat yang tadi sama-sama kita saksikan kalau misalnya Anis bersama Agus Muhaymin ini sudah mengenakan pakaian yang memang sudah disediakan oleh RSPAD Gatot Subroto pertanyaannya apakah betul apakah cek kesehatan ini dilakukan selama kurang lebih 8 jam memang dari informasi yang kami terima bahwa proses cek kesehatan ini berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat berbeda halnya dengan tadi yang disampaikan oleh pihak dari RSPAD Gatot Subroto memang selesai pada pukul 16 nanti kita lihat bagaimana proses pemeriksaan berjalannya di hari ini apakah ini berakhir lebih cepat ataupun juga akan sesuai dari jadwal yang telah ditetapkan pada pukul 16 ataupun 17 waktu Indonesia bagian Barat namun yang dapat kami laporkan hingga pagi hari ini dari masing-masing pihak baik itu Anis ataupun juga Gus Muhaymin ini sudah melakukan beberapa persiapan kami akan membahas terlebih dahulu persiapan yang sudah dilakukan oleh Anis Rashid Baswedan pada malam harinya dimana Anis ini melakukan istirahat yang cukup kemudian juga sudah melakukan puasa yang sesuai dari anjuran dari pihak dokter ini diharuskan untuk puasa terlebih dahulu tadi Anis makan terakhir pada pukul 8 malam dengan sarapan baik dengan makan malam baik itu nasi sayur buah-buahan dan lain sebagainya dan bahkan tadi ketika berangkat dari kediamannya di kawasan Jakarta Selatan tepatnya di Lebak Bulus Anis pun juga membawa beberapa perlengkapan tadi Anis memperlihatkan kepada kami para wat media membawa sejumlah perlengkapan baik itu pakaian olahraga sepatu olahraga kemudian juga sarapan-sarapan yang biasa dimakan oleh Anis baik itu roti ataupun juga buah inilah persiapan yang dilakukan oleh Anis karena tadi ketika kami menyinggung proses cek kesehatan yang cukup panjang ini karena memang membawa beberapa persiapan kemudian bagaimana dengan Agus Muhammad sendiri masih serupa Agus Muhammad pun juga tadi menyampaikan bahwa persiapannya sudah dilakukan sejak malam hari baik itu puasa kemudian juga istirahat dan lain sebagainya nanti Egan dan juga pemirsa di rumah sama-sama nanti kita lihat seperti apa proses cek kesehatan dari SPAD Gatau Subroto ini dan dikabarkan memang nanti cek kesehatan ini proses hasilnya ini akan diberikan kepada KPURI kurang lebih satu sampai dengan dua hari dan cek cek kesehatan kali ini memang berupa cek darah kemudian juga tes urin dan beberapa tes lainnya yang hari ini akan dilakukan oleh calon presiden dari Koalisi Perubahan Anis Asyid Baswedan dan juga Agus Muhammad kita ketahui bersama Egan dan juga pemirsa terkait dengan proses pendaftaran kemudian juga deklarasi dan berbagai hal lainnya memang calon presiden dari Koalisi Perubahan ini ini merupakan yang pertama baik itu pada saat pengumuman koalisi menentukan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan kepada Ketua Umum PKB Gus Moimin kemudian juga pada saat kemarin 19 Oktober 2023 memberikan pendaftaran kepada KPURI dan kemudian di hari ini ini menggambarkan bahwa kalau kami melihat baik dari Koalisi Perubahan ataupun juga dari Anis Asyid Baswedan ini sudah siap untuk melakukan proses terhadap rangkaian yang dipersiapkan oleh KPURI tadi juga kami melihat Egan dan juga Pemirsa ketika memantau di tempat di belakang saya siapa saja pihak yang memang mendampingi Anis Asyid Baswedan ke dalam cek kesehatan kali ini tadi kami melihat ada tim Koalisi dari Perubahan baik itu dari PKS kemudian dari Nasdem dan juga dari PKB tadi kami melihat dari Nasdem ada perwakilan kemudian dari PKB dan juga PKS bahkan tadi kami melihat dari Habiburrahman Al-Habib Abubakar Al-Habsi juga turut mendampingi dari cek kesehatan di hari ini Egan juga Pemirsa di rumah nanti sama-sama kita tunggu bagaimana jalannya proses cek kesehatan di hari ini namun demikian kami kembalikan terlebih dahulu kepada Anda di studio sehingga saja dari selas-sela waktu pemeriksaan Anis dan Gus Ibin ini di RSPAD yang memakan waktu kurang lebih 8 sampai 10 jam begitu apakah akan diperkenankan pasangan ini untuk kembali bertemu dengan media oke terkait dengan bertemu dengan awak media memang informasi yang kami terima terkait dengan rangkaian ini ini akan dilangsungkan begitu selama kurang lebih 8 jam dan briefing yang kami terima dari tim media baik itu tim medianya tim dari koalisi ataupun juga dari Anies Basud atau Gus Muhammad dan Gus Ibin sendiri bahwa untuk bertemu dengan media ini dilakukan setelah proses cek kesehatan ini selesai artinya kita nanti harus menunggu setelah proses kesehatan ini selesai baru nanti ada keterangan lanjutan dari Anies Rasul dan juga Gus Muhammad dan dikabarkan untuk selesainya sendiri ini antara pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian barat dan Egan juga pemirsa memang baru saja tadi sekitar 5 sampai dengan 10 menit yang lalu dari tim RSPAD Gatot Subroto memperkenankan kami kepada awak media untuk beristirahat di lantai 2 RSPAD Gatot Subroto karena memang proses cek kesehatan ini cukup panjang artinya memang baik dari pihak RSPAD ataupun dari pihak Gus Mayimin dan juga Anies Basud ini akan melakukan sejumlah rangkaian cek kesehatan terlebih dahulu hingga selesai baru nanti ada pernyataan yang kembali akan disampaikan baik itu daripada Capres ataupun juga dari pihak RSPAD Gatot Subroto karena dari awak media yang tadi kami lihat memang sudah berkumpul di halaman RSPAD Gatot Subroto ini ini akan dialihkan terlebih dahulu di lantai 2 RSPAD Gatot Subroto Egan Baik terima kasih atas informasinya Andromeda Ariza langsung dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Mas Ade kembali kita berbincang mengenai proses pemeriksaan kesehatan pada hari ini Mas Ade dengan tidak dilibatkannya ID begitu ya dalam pemeriksaan kesehatan padahal ini akan seberapa banyak memberikan pengaruh terhadap proses pemeriksaan kesehatan ini Mas Ade ini juga menjadi pertanyaan publik kenapa ID pasca undang-undang kesehatan itu tidak dilibatkan padahal kalau misalnya ID itu dilibatkan itu tidak melanggar undang-undang kesehatan yang baru karena di undang-undang kesehatan yang baru memang ditegaskan bahwa ID bukan satu-satunya organisasi kesehatan sementara kita lihat hari ini baru ID lah yang yang menjadi organisasi kesehatan para dokter di Indonesia jadi mudah-mudahan tanpa dilibatkannya ID ini tidak mengurangi bobot independensi kita harapkan kan argumennya adalah ketika ID dilibatkan sejak 2004 luar biasa sudah lama sekali ini selalu dilibatkan ini membuat tim dan sebagainya nah ini mudah-mudahan tidak ada tidak ada masalah nantinya dari sisi independensi tadi ditegaskan oleh tim dokter dari RSPAD bahwa mereka akan betul-betul menjaga independensi ini saya kira-kira sangat penting sekali karena berbahaya kalau misalnya jangan sampai nanti begini jangan sampai katakanlah tidak independen main mata ini ibarat nikmat membawa sengsara jangan sampai seperti pepatah ada sengsara membawa nikmat ada nikmat membawa sengsara jadi di awalnya enak gitu kan kalau di awalnya danggap bagus kemudian kesehatannya jasman dan luarannya bagus tapi di kemudian hari ternyata lekas capek misalnya kayak gitu lekas capek lekas emosional dan sebagainya nah ini jadi mudah-mudahan ini nih apa namanya keinginan kami ya agar ketika tidak dilibatkan ini tetap independensi itu betul-betul dijaga gitu loh selain profesionalisme kedokteran ya sebagai pemeriksa nah ini memang kemarin membuat presliris ya apa wanti-wanti kepada tim pemeriksa dari SPAD SPAD ini betul-betul menjaga independensi seperti yang mereka lakukan sejak 2004 nah yang menarik dari pemeriksaan ini juga ada yang namanya pemeriksaan komunikasi ya kan jadi pemeriksaan komunikasi ini para capres capres akan diperiksa bagaimana motoriknya sensoriknya sensoriknya ekspresifnya reseptifnya ini nanti akan diperiksa jadi jangan sampai nanti capres dan capres ketika terpilih mengalami gangguan komunikasi ini kan berbahaya nih ini kan kita lihat dari apa pemeriksaan ini rangkaian dari 16 pemeriksaan diperiksa juga bagaimana mereka apa namanya bukan skill ya kemampuan membangun komunikasi ya sebagaimana kita tahu dalam dunia komunikasi kan ada dua keterampilan yang harus kita miliki ya komunikasi interpersonal komunikasi kita dengan pihak lain ya kita sebagai pengirim pesan dan penerima pesan kemudian yang kedua adalah komunikasi intrapersonal jadi bagaimana ketika kita mendapatkan stimulasi dari lingkungan eksternal bagaimana kita penyerapannya bagaimana daya tangkap kita terhadap pesan yang masuk ke diri kita nah jadi dua kemampuan komunikasi ini yang diuji juga nanti ya kan sejauh mana jangan sampai nanti seorang presiden wakil presiden gagal menerima pesan kan bahaya ya kan nah artinya kegagalan menerima pesan berarti kegagalan pada aspek interpersonal communication seperti itu nah inilah yang saya kira sangat penting sekali menarik ya kalau kita cermati dari 16 materi yang diperiksa poin-poin yang diperiksa menarik ada muncul soal komunikasi penting ada juga mengenai komunikasi jadi wajar juga ya sampai 10 jam 8 jam ya wajar ya saya kira nanti kan 10 jam 12 jam mungkin gak diporsi juga ya ada santai-santainya gitu kan ada ngopi-ngopinya gitu kan biar gak stress seperti itu nah seorang presiden tidak melu dia harus cerdas itu bukan variable yang yang apa ya utama memang tapi ada aspek-aspek lain ditempatkan pada derajat yang sama ada kecerdasan ada ketegasan ada kesabaran ya kan kesabaran sangat penting sekali bagaimana dia seorang presiden menjadi pengayuh masyarakat pelindung masyarakat ini kan aspek dari kesabaran ini kan harus muncul bisa tidak kemudian kesabaran itu nanti diukur dalam tes kali ini nah itu kita akan bahas itu saya jodoh ya mahas adoh ya kemana-mana kami akan kembali katri toner dan tinta refill data print sudah bersertifikat TKDN telah banyak digunakan oleh instansi pemerintah data print sahabat printer Anda lebih dari 50 tahun Brutus Rumah Model menjadi salah satu pelopor bagian eksklusif berkualitas tinggi menghasilkan karya berkelas dunia Brutus Rumah Model bagi peradaban teknologi menjadi sahabat perubahan juga bagi kami dengan teknologi kami memastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik sehingga Anda tidak hanya mendengar dan melihat tapi juga merasakan tiap berita yang kami persembahkan Metro TV Knowledge to Elevate kembali bersama kami di editorial Medi Indonesia dalam Breaking News Metro TV kami masih melihat sejumlah informasi berkaitan dengan tes pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh pasangan Amin di RSPAD Gatot Subroto kembali berbincang Mas Ade salah satu faktor penting yang kemudian menjadi syarat begitu ya ketika menjadi presiden dan wakil presiden yang baik adalah mengenai kesabaran nah ini faktor kesabaran ini kadang-kadang hanya bisa diukur ketika terjadi momennya begitu ya kita bisa melihat seseorang sabar atau tidak ketika ada momen-momen yang kemudian memaksa orang bertingkah harus sabar terlihat sabar begitu apakah itu bisa diukur dalam tes pemeriksaan kesehatan pada hari ini Mas Ade bisa ya karena dari yang saya lihat ini ada tes mengenai sensory kemudian ekspresif dan reseptif ini kan diuji nanti seberapa seberapa besar gitu kan reseptifnya kemudian ekspresifnya motoriknya sensoriknya nanti kan dilihat seperti itu nah ini penting karena begini yang namanya kesabaran itu yang namanya kesabaran ini kan kepribadian kepribadian ini kadang hadir di luar kendali kita gitu kan di luar kendali di luar apa ya istilahnya alam bawah sadar itu muncul tuh itu kalau ngesabaran itu kan muncul oke lah dia sekali dua kali gitu kan karena ada media gitu kan karena ada metrotv hadir oh dia mesti nyabar-nyabarin gitu kan padahal dia udah melihat situasi mungkin yang kroni dan sebagainya apalagi melihat pendemo misalnya wah pendemo kan begitu kan kan beberapa kali presiden kita juga menghadapi pendemo juga dan itu berani gitu loh nah ini kan kalau misalnya nggak sabar menghadapi pendemo misalnya atau menghadapi masyarakat yang tiba-tiba nyelonong marah-marah reaktif reaktif kan bahaya gitu loh jadi presiden ini memang harus mampu mengatasi segala situasi situasi yang tenang situasi yang dinamis bahkan situasi yang krodit situasi yang katakanlah yang merusuh dia harus bisa mengendalikan diri dia jangan kemudian terpancing keadaan gitu tetap dia stabil jiwanya nah inilah kesabaran inilah yang ini juga diperiksa juga disini seperti itu jadi penting menurut saya dari 16 ini memang harus dilalui ya secara secara seksama karena kan tidak bisa dibayangkan ya mas Adi ketika orang tidak sabar begitu kemudian ia reaktif dan ketika ia reaktif kemudian nantinya kebijakan yang keluar itu berdasarkan dengan emosinya begitu nah hal-hal seperti ini kan pengen kita hindari sebetulnya jangan sampai kemudian sebuah kebijakan yang keluar dari kepala negara itu bisa memiliki dampak yang luas tapi itu lahir dari emosionalnya begitu nah hal-hal semacam ini apakah memang ditentukan pada hari ini ataukah memang ada momen-momen berikutnya begitu yang kemudian bisa mencegah seseorang untuk bisa berperilaku tidak sabar Mas Ade dari pemeriksaan ini harusnya bisa diketahui aspek-aspek yang terkait dengan kepribadian nanti kan ada scoring ada batas toleransi nilainya kan bisa sangat baik cukup kurang nanti akan diketahui ada derajat yang mana derajat toleransi nah dari situ kan kelihatan potensinya ke depan dari sisi kesabaran ini sabar gak sih nanti ketika dia melaksanakan tugasnya seperti itu nanti dari pemeriksaan ini juga akan terlihat potensi-potensi itu ya misalnya terlalu rendah tingkat kesabarannya juga akan diketahui tinggi tingkat kesabarannya itu juga akan diketahui nantinya seperti itu nah kesabaran menurut saya sangat penting ya karena jangan sampai apa seorang presiden gitu kan tidak memiliki kesabaran kesabaran dalam arti bagaimana ketika dia membuat sebuah proyek ini harus dia harus ada telah istilahnya kalau di TNI itu ada telah staf ya harus matang nih telah staf sebelum masuk ke telah staf dia pelajari masukkan dari orang-orang sekitarnya oh bagus jalan kemudian telah akademis kajian akademis se-akademis dia pelajari terus saja bersama timnya naik kepada diskusi publik nanti nah proses inilah yang menurut saya seorang presiden seorang presiden akan menciptakan pemerintahan yang bersifat good governance pemerintahan yang berkarakter good governance seperti apa sih pemerintahan yang berkarakter berprinsip good governance pertama adalah dia harus kebijakannya harus akuntabel bisa di bertanggung jawab kan jadi proyek ini tiba-tiba ada nih dasarnya apa apakah dasarnya dia ketemu sama presiden negara lain gitu ayo kita bikin proyek yang Pak Jusua nanti nama anda naik secara nasional internasional gitu kan dan sampai dia ketemu-ketemu dengan kepala negara tapi kemudian balik ke tanah hari membuat proyek tanpa kajian yang mendalam ini kan berbahaya jadi ada telah staf telah orang-orang di lingkungannya kan banyak staf ahli disitu ketika menjabat presiden ke presiden gitu kan kalau di kita ya kantor staf kepresidenan kepresidenan KSP ini juga kan lembaga think tank di internal kepresidenan itu harus didengar gitu kemudian naik pada kajian akademis bagaimana para apa kaum cindikiawan ini dengan disiplin ilmu tertentu mengkaji proyek yang mau di yang mau dibangun ini gitu kan karena kan berkonsekuensi keluar anggaran dan sebagainya seperti itu nah dari naskah akademis ini nanti jangan sampai kajian ini hanya kajian ilmiah gitu kan bisa diterapkan tentu saja kan harus mengundang para pihak ada misalnya kalau sebuah proyek ya selain engineer-nya disitu juga secara sosiologis juga bagaimana proyek itu bisa gak diterima oleh masyarakat disitu bicara dengan kaum adat dan sebagainya kemudian juga amdalnya dan sebagainya lingkungannya mendukung tidak bisa diterapkan itu dieksekusi atau tidak begitu ya dan sampai misalnya sebuah proyek sumber air gak ada tapi di paksana ada gitu ini kan salah satu kegagalan juga kajian yang tidak penuh dengan perhitungan yang matang gitu ya mas Adi oke mas Adi kita akan jeda dulu tapi saya jeda kemana-mana kami akan kembali nanti begitu beliau-beliau bakal pasangan calon sudah sampai ke sini segera masuk ke ruangan ganti pakaian atau baju yang akan digunakan untuk serangkaian pemeriksaan dan nanti akan diberikan kesempatan keluar sebentar untuk menyapa teman-teman jurnalis dan nanti sore setelah rangkaian pemeriksaan selesai mungkin baca asar ya Pak ya sekitar jam 4 nanti akan diberikan kesempatan bakal pasangan calon untuk menemui teman-teman jurnalis untuk menyampaikan semacam konferensi pers begitu ya tentang apa saja yang telah dilakukan mulai dari pagi sampai kira-kira jam 4 sore RSP Adikadus Broto siap untuk melaksanakan mandat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemeriksaan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum tahun 2024 pemeriksaan ini intinya supaya bisa melaksanakan undang-undang yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden itu harus sehat jasmani sehat rohani dan bebas dari penggunaan narkoba ada pun tim dokter yang melakukan pemeriksaan kami juga selain dari RSP Adik juga dari kolegium terkait dalam hal ini kami sudah bersurat kepada Menteri Kesehatan dan telah memperoleh jawaban dari semua ketua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada pemeriksaan hari ini kurang lebih sekitar 50 orang dokter baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 jam sampai 10 jam sangat tergantung dari pengisian MMPI-nya dan sebagainya ring waktunya demikian kemudian prinsip dari pemeriksaan yang kami laksanakan profesionalisme independensi dan juga pemeriksaan ini dapat dipercaya ini menjadi hal yang sangat basic dan sangat prinsip dan rutin telah kami laksanakan di RSP Adik kembali kita berbincang dengan Mas Ade Mas Ade singkat saja kita sudah membahas tadi sebelum jeda mengenai sifat-sifat yang harus ada ketika kemudian menjadi presiden dan wakil presiden hal-hal seperti komunikasi kemudian kesabaran itu semuanya di tes semua di RSPA di Gatuh Subroto apakah memang sifat-sifat ini sebetulnya ada di pasangan amin yang hari ini menjalani tes pemeriksaan kesehatan Mas Hanis kan kita tahu seorang akademisi yang mungkin terbiasa menghadapi dengan mahasiswa begitu yang mengkritisi dia dengan keras lalu kemudian ada Muhammad Iskandar yang mungkin terbiasa untuk berbicara dengan politisi-politisi ada tidak kemudian hal-hal itu di pasangan amin ini menurut Anda kalau saya lihat track recordnya pasangan ini Amin ini Anis dan Muhammad ini kan bisa kita lihat dari track recordnya bagaimana seorang Anis Baswedan beliau seorang intelektual mantan rektor kemudian mantan aktivis aktivis itu sejak SMP SMP aktivis terus artinya bahwa beliau ini memiliki kemampuan leadership kemampuan leadership kemampuan komunikasi nah dari situ kan kita bisa lihat jejaknya ini kan betul-betul beliau ini seorang yang teruji secara leadership secara bagaimana membangun komunikasi begitu pula Cak Imin Cak Imin ini kan seorang organisatoris bagaimana partai besar bertengger di lima partai besar PKB ini kan luar biasa tanpa tanpa kepribadian tanpa kemampuan komunikasi yang mampu ini gak mungkin PKB menjadi partai yang menengah cenderung ke atas juga seperti itu jadi kita harapkan bahwa pemeriksaan kesehatan hari ini kita bisa bisa dapatkan seorang sosok capres idaman idaman dalam arti dia secara fisik kuat handal punya endurance mobile mobilitas tinggi kemudian secara emosional secara kepribadian juga oke kita harapkan dengan kesehatan yang paripurna ini nanti ketika memimpin dia mampu menegakkan pemerintahannya dengan prinsip good cover akuntabel transparan dan partisipatif seperti itu nanti ujungnya kita harapkan itu yang kita harapkan bersama kita tunggu nanti hasilnya akan seperti apa semoga memang ini kita mendapatkan pasangan capres dan capres yang idaman terima kasih mas adek telah bergaung pada pagi hari ini selamat pagi mas adek dan apa bisa kami akhiri breaking news metro tv kami akan terus mengandungkan informasi-informasi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pada hari ini di program-program kami selanjutnya terima kasih atas perhatian ada sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati